Sekarang bisa saja kau mengelak raka. Namun aku memiliki dua saksi. Yang membuat kau tidak bisa mengelak lagi. Benar nih mas, setelah penyerangan itu, amba jatuh bingsan, sehingga amba tidak dapat mengetahui pelaku penyerangan itu. Tidak. Aku tidak melakukan semua. Aku tidak melepaskan Gustaf Pati dan juga Palwagun. Dan kau. Aku tidak menyerang. Aku yakin. Kau hanya salah liat. Benar atau tidaknya kesaksian itu. Bukti-bukti itu semua harus dibawa ke sidang balayar. Raden Walang Sungsang harus segera ditangkap. Dan dilaporkan Kepada raya peraku Siliwangi. Tidak, Pak Man. Aku mohon jangan lakukan ini semua. Aku sangat yakin ini hanyalah kesalah paman saja. Paman aku mohon jangan tangkap rakaku. Rai, sudah deh. Aku mohon mundur. Biarkan semua persoalan ini diselesaikan di Sidang Agung Balai. Tapi rakaku. Rai, percayalah padamu. Kajurit, tayo. Jangan mempun buang waktu. Tangkap! Tidak rakaku. Ini mas, tidak usah bersedih. Karena aku yakin rakamu walang sungsang pasti tidak bersalah. Dan pasti akan dibebaskan. Amin ya rabbalan. Semoga saja semuanya terbukti. Raka tidak bersalah. Jadi sebenarnya, Siliwangilah yang telah membunuh murid kesayanganku. Iya, benar guru. Maafkan dan ampuni aku guru yang telah menarang cerita. Bahwa Hari Wangsa adalah pembunuhnya. Aku menarang cerita, karena aku dibawa ancaman Hari Wangsa pada kala itu. Lalu kenapa dia mengancamu? Hari Wangsa telah memaksaku untuk memberikan tombak takdir itu padanya. Aku berjanji. Aku bersumpah. Pak, tidak akan melakukan hal itu lagi. Aku akan mengabdi padamu. Ampunlah aku. Aku akan pergi ke pajajaran sekarang juga. Untuk membunuh Siliwang. Tunggu guru. Ah, sepertinya aku harus mengikutinya. Aku sudah melihat kehebatan tombak takdir yang sebenarnya di tangan mata sesetamu. Aku semakin yakin, aku harus mendapatkan kembali tombak takdir itu. Ini adalah istana kejajaran yang megah itu. Dulu aku memasuki gerbang ini dicambut dengan hormat oleh para prajurit. Namun sekarang aku memasukinya sebagai seorang abdi dalam istana. Aku sudah menduga, kau pasti senang dan mengagumi bisa masuk ke istana pajajarannya. Jangan kau sia-siakan kesempatan agung ini untuk bisa masuk ke istana pajajarannya. Bekerjalah dengan baik untuk membantuku, agar kau dapat kepercayaan dari Gusti Prabu dan keluarga istana lainnya. Sudahlah, kau tidak usah menangis. Anggap saja, ini memang kepentinganmu bisa masuk dan tinggal di istana pajajarannya. Khabib Cakrawat. Khabib Cakrawat. Rade. Bagaimana mungkin wajahnya masih seperti dulu? Dia sama sekali tidak berubah setelah sepuluh tahun berlalu. Apakah tanda lahir ini masih membuatmu ragu? Khabib Cakrawat. Khabib Cakrawat. Khabib Cakrawat. Khabib Cakrawat. Rai. Aku benar-benar merindukan. Aku pun begitu. Raden Abikara. Terimalah sembah hormat Allah. Senang Allah bisa bertemu denganmu kembali. Raden Abikara. Hehehe. Hehehe. Sudahlah. Tidak usah berdebat masalah itu lagi. Yang penting, adikmu Abikara masih hidup. Kalian, masih memiliki kesempatan untuk mengembalikan kejayaan kandang mesin. Dan menghancurkan pajajaran. Hehehe. Kau benar sekalinya. Inilah saat. Untuk mengembalikan kejayaan kandang Wes. Ada apa Nyai? Apa yang terjadi? Aku merasakan. Ada tenaga yang hebat sedang menuju kemari. Mata setan. Luar biasa. Cepat sekali pergerakannya. Aku telah menggerahkan jurusan perang. Tapi masih belum mampu mengejarnya. Sudahlah Wakdi. Ayo. Kita kejar sekarang. Atau kita akan mengembalikan jauh. Baiklah. Sekarang kau menengarkanku. Aku merasakan gerakan tenaga dalam. Yang semakin mendekat ke arah tempat ini. Ayo. 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 Pak. Pak. Aku berfungsi. Ayo. Di bawang... Bang. Vendari masa-t axis. Kita letaknya". Buang sedih. Dari masa. Tuh rupanya. Hei, ke sana. Jangan dibawa. Aku mirompang penguasa kegelapan dari tatar tanah pasunda. Aku yang akan membuatmu beragak jawa. Sebaiknya kita disini saja Melihat betah untuk mereka Benar sekali Wangdi Benar sekali Sebaiknya kita disini saja Kita lihat Apakah nenek-nenek tua itu Bisa mengalahkan gurumu Pertarungannya Sangat sayang sekali untuk dilewatkan Benar Sebaiknya kita tunggu disini Untuk melihat Siapa yang lebih umpun Aku juga sangat penasaran Apakah Nyai Rompak Mampu mengalahkan lelaki Asmito Tabib Cakrawati Tadi Sungguh berat hati ini rasanya Aku benar-benar merindukan Dan sangat ingin memelukmu Raka Tapi apa daya Raka sama sekali tidak mengenaliku Jika aku boleh tahu Siapakah kisah naki Dia adalah keponakanku Raden Kasihan sekarang Dia hidup sebatang karna Aku ingin memintanya untuk tinggal bersamaku Dan membantu pekerjaanku Tapi aku akan meminta izin kepada Gusti Prabu Dan semoga Gusti Prabu berkenan Insya Allah Ayah anda tidak akan keberapaan Siapa nama? Namanya Kaya Dia tidak dapat bicara Raden Sewaktu kecil dia mengalami musibah kebakaran Sehingga wajahnya hangus Menghitam dan rusak Berikut pitih suaranya pun rusak Sungguh malah nasibu Aku turut berduka Bersabarlah Atas ujianmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan ujian kepada hambanya Melewati batas kemampuan hambanya itu sendiri Ini aku Raka Ini aku Raka Surawi Sesa Kalau begitu Silahkan masuk Baik ya Den Mohon ampun Raden Hamba hendak menyampaikan kabar kurang baik Ada apa Pak Man? Hamba baru saja mendapatkan kabar Bahwa Raden Walang Susang telah ditangkap Dan sekarang dibawa ke Balayrum untuk mengikuti sidang Astagfirullahaladzim Baiklah Aku akan segera kesana Maafkan aku Nye Aku tidak bisa menemannya Aku harap Kita dapat berjumpa kembali Aku mandi Raka walang sumsan Apa yang terjadi dengan ini? Aku harap kau baik-baik saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa puteraku walang sumsan diperlakukan seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa yang terjadi dengan ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan ini? Apa yang terjadi dengan ini? Aku pun sama, sependapat oleh Nima Sarasanta. Bagaimana mungkin Walang Sung Sangi sudah berusaha untuk memasukkan tawanan itu dalam pejaraan. Tapi dia membebaskan tanpa alasan. Itu tidak mungkin. Mohon maaf, Rai Prabu Sangi, penguasa kerajaan besar pejajaran. Kalian semua... hanya melihat dengan perasaan. Tapi berbeda... dengan keponakanku tercinta Radin Surawi Sesa. Dan juga saksi... kalau mereka... melihat... dan merasakannya sendiri. Mohon maaf, Rai Prabu. Bagaimanapun juga, Rai Prabu. Ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat begitu besar. dan aku menuntut Rai Prabu Siliwangi Sangi, penguasa kerajaan besar pejajaran. Agar dikelar persidangan... untuk segera mungkin... dicatuhkan hukuman... kepada Radin Walang Sung Sang Rai Prabu. untuk menonton! Tidak, Tidak! 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 Kau membuatku semakin marah Akanku hancurkan kau Saya hancur-hancur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!